Pasca penutupan saluran limbah milik 24 pabrik di aliran sungai Cisuminta, daya kolot Kopoten Bandung oleh tim Satgas Citarum Harum Saktor 7, kantor pengelolaan IPAL Komunal PT. MCAB terendam air setinggi 10 cm. Meski dikhawatirkan akan berdampak pada pemukiman warga, namun pemerintah keluaran pasawahan meyakinkan warga bahwa air limbah tersebut takkan merendam pemukiman warga. Pasca penutupan secara paksa saluran limbah di aliran sungai Cisuminta oleh tim Satgas Citarum Harum Saktor 7 di kawasan Cisirung Dayakolot, Kabupaten Bandung, kantor pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Komunal yang digunakan oleh 24 pabrik di kawasan tersebut terendam air limbah setinggi 10 cm. Sejak Senin petang kemarin. Menurut Kepala Staf PT. MCAB, Nur Setiawan, sejak penutupan secara paksa saluran limbah pada Senin Sia kemarin, kantor tempatnya bekerja terendam air banjir limbah berwarna hitam dan berbau menyengat setinggi 10 cm. Hingga kini sudah 14 pabrik yang berhenti membuang limbahnya ke IPAL Komunal milik PT. MCAB dan diharapkan 10 pabrik lainnya juga berhenti beroperasi untuk sementara untuk memanage IPAL karena keterbatasan peralatan. Sekarang seperti apa Pak setelah adanya penutupan kemarin Pak? Industri yang langganan kita sebagian kita stop, tapi masih ada yang jalan, kita harapkan stop semua, nanti kita atur untuk pengaturan pompa-pompanya biar kita bisa stabil. Imbas, imbasnya ke sini sendiri seperti apa Pak? Imbasnya kita nggak bisa proses secara sempurna. Berapa cm mungkin Pak tingginya Pak? Ini dari lantai 10 cm. Itu dari 24 pabrik berapa yang udah berhenti Pak? Yang udah berhenti ada 14. 14, berarti tinggal 10 masih beroperasi ya Pak? Ya alasannya masih ada sisa-sisa hari ini. Lurah Pasawahan, Mamed Selamet menegaskan, meski air limbah meluap dan merendam kantor pengolahan limbah, warga sekitar tak perlu khawatir. Pasalnya air limbah tak akan berimbas pada pemukiman warga. Kalau ke warga memang kekhawatiran dari kami, juga dari warga ada. Cuma kami sudah konfirmasi ke pengolahan IPAL, ini tidak akan berimbas ke warga. Karena mereka ada pompa juga, dia akan menggunakan pompa cadangan juga, supaya luapan air ini bisa langsung disalurkan ke sungai langsung. Berarti warga tidak perlu khawatir ya Pak? Warga tidak perlu khawatir, kemarin juga sudah dapat penjelasan warga, baik dari dan sektor maupun dari pengolahan IPAL. Pada Senin siang, tim Satga Citarum Harum Sektor 7 menutup secara paksa saruran limbah cair yang biasa digunakan oleh 24 pabrik di airan sungai Cisuminta, Cisirung, Dayekolot, Kabupaten Bandung. Penutupan ini dilakukan karena dirasa PT. MCAB selaku pemilik IPAL Komunal melakukan pelanggaran dengan membuang limbah cair secara langsung tanpa melalui proses IPAL. Rezitya Prasaja, Bandung TV